Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-10 nanti kita akan membahas tentang desain dan struktur organisasi nah tapi ini nanti akan saya terangkan mengenai desain dan struktur organisasi khususnya organisasi perusahaan teman-temannya di setelah dalam perencanaan organisasi kemudian menetapkan tujuan rencana dan strategi guna pencapaian tujuan telah tersebut langkah selanjutnya adalah proses pengorganisasian keseluruhan pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan struktur organisasi nah diantaranya untuk yang mempengaruhi desain organisasi itu ada banyak hal salah satunya ada skala organisasi jumlah produksi dan lain sebagainya nah pilihan desain organisasi juga dapat dilakukan seperti pendekatan fungsional penekatan pelanggan penekatan produk penekatan biografis dan juga berdasarkan penekatan secara matrik langsung saja teman-teman sebelum kita mulai berpelan dari hari kita awali dengan membaca surat al-fatihah ala niatina wa ala niatikum wibarukati surat al-fatihah serata al-fatihah ala niatang bangsa oke teman-teman semoga dengan membaca surat al-fariah tadi membawa kelancaran kita dalam menuntut ilmu langsung saja teman-teman yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar pengorganisasian ya teman-teman jika dalam babab sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi perencanaan itu seperti apa bagaimana tujuan ditetapkan bagaimana sumper daya organisasi diarahkan guna pencapaian tujuan maka fungsi pengorganisasian pada dasarnya merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan ya fungsi pengorganisasian itu sebenarnya melanjutkan dari fungsi perencanaan nah dalam proses pengorganisasian manajer mengalokasikan keseluruhan sumper daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat nah kerangka kerja organisasi ini disebut dengan namanya organisational design ya bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi ini dinamakan dengan struktur organisasi atau organisational structure nah struktur organisasi ini pada dasarnya merupakan design organisasi dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki tentu juga bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan teman-teman sudah melihat gambar ini disini ada namanya gambar organisational chart atau bagan organisasi nah teman-teman bisa melihat disini ya dalam organisational chart ini disini ada namanya direktur direktur memiliki bawahan namanya ada manajer keuangan kemudian ada manajer produksi ada manajer pemasaran ada juga manajer manajer sumber daya manusia kalau kita lihat bagian organisasi ini ya ini kita tahu bahwa ada direktur juga ada yang membantu namanya manajer keuangan manajer produksi dan seterusnya bahkan kadang-kadang di manajer pemasaran ini juga memiliki bagian-bagian tertentu namanya bagian penjualan atau bagian promosi di SDM pun sama di produksi juga sama mending keuangan juga sama ini adalah contoh dari struktur organisasi atau bahkan organisasi dalam sebuah perusahaan nah sebagaimana dikemukakan oleh stoner freemen dan kibet ada empat pilar teman-teman yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian keempat pilar tersebut adalah pembagian kerja atau division of work kemudian pengelompokan pekerjaan atau departmentalization kemudian penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hirarki dan yang terakhir adalah yang disebut dengan coordination coordination atau core ini hasil nanti kita akan bahas satu-satunya oke yang pertama adalah division of work atau pembagian kerja nah yang dimaksud gimana ini pembagian kerja pembagian kerja itu ketika perencanaan dalam sebuah perusahaan ini keseluruhan kegiatan dan pekerjaan ini sudah direncanakan maka perlu disederhanakan guna mempermudah bagaimana mengimplementasikannya kan rencananya banyak tuh terus kemudian disederhanakan dengan cara apa dengan cara pembagian kerja nah yang dimaksud pembagian kerja ini gimana pembagian kerja itu upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks tentu menjadi lebih sederhana dan spesifik dimana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang seder nah contoh kalau kita punya bisnis restoran kita bisa bagi pekerjaannya contohnya untuk bagian depo sendiri untuk pelayanan pelanggan sendiri untuk kasir sendiri dan seterusnya nah kadang-kadang di mission of work ini teman-teman disebut juga sebagai division of work atau pembagian tenaga kerja nah proses pembagian kerja dari keseluruhan menjadi lebih spesifik ini dinamakan juga dengan job specialization atau keseluruhan pekerjaan itu diturunkan bagi-bagi berdasarkan kriteria tertentu yang lebih spesifik oke yang kedua pilar yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan atau departmentalization setelah pekerjaan dispesifikan maka kemudian pekerjaan-pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis contoh ya teman-teman ini dalam restoran pekerjaannya oke kita catat satu-satu satu memasak makanan dua membeli badan tiga menuliskan menu empat mengantarkan makanan kemudian menerima pembayaran membuat laporan keuangan harian membuat laporan kondenan nah ini pembagian kerja tadi yang banyak ini kemudian kita kelompokkan berdasarkan pekerjaannya ini kan pekerjaan yang dilakukan di restoran tadi contohnya terus kemudian kita kelompokkan misalnya pertama memasak makanan berdasarkan berbagai menu membeli ban-ban mentah ini kita jadikan kelompok pertama yang nantinya akan disebut dengan tugas bagian orang dapur ya kelompokan pekerjaannya pengelompokan pekerjaannya disebut dengan bagian kemudian yang kedua menuliskan menu kemudian mengantarkan makanan ke pelanggan ini namanya disebut sebagai bagian pelayanan oke ya kemudian yang ketiga menerima pembayaran dari pelanggan membuat laporan keuangan harian maupun bulanan maka ini nanti dikelompokkan menjadi bagian keu panggih jadi proses job departmentalization ini ini adalah mengelompokkan dari job specialization atau division of work tadi selanjutnya yang ketiga adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi nah setelah pekerjaan dikelompokkan atau di departmentalization tadi muncul pertanyaan berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian department terus berapa banyak orang kelompok yang perlu ada di bawah suatu bagian department oke kita bisa lihat gambar ini contohnya ini tadi kepala restorannya ada tadi punya bagian keuangan oh bagian keuangan ternyata cukup satu orang saja kemudian bagian pelayanan karena ada 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 membawakan makanan ada yang lainnya maka jumlahnya tiga misalnya dapur ada yang bagian beli bahan mentah kemudian masak masak nah ini maka butuh dua orang nah ini namanya disebut penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki jadi ada kepala restoran ini namanya hierarki ada atasan yang mengkoordinasikan mereka memerlukan bawaan untuk membantu oke ini namanya adalah penentuan relasi antar bagian nah dalam menentuan relasi antar bagian ini tentu memiliki uang kewenangan sendiri kalau tadi sudah di kalau tadi sudah di koordinasikan melalui para bawahan itu namanya span of management control ya nah tapi bagaimana batasan kewenangan yang dimiliki nanti bagian pelayanan harus lapor ke siapa kemudian bagian keuangan harus kita mengucap kepada siapa ini namanya adalah time of command time of command nah ini misalnya ini ya pelayan pelayan 1 pelayan 2 pelayan 3 ini ini garis komandonya kemana garis komandonya tentu kepada kepala restoran meskipun dia di bawah bagian layanan tapi dia memiliki garis komandonya misalnya kepala setelah menyuruh ya langsung berangkat begitu juga di bagian keuangan bagian dapur mereka akan saling terkait memiliki kewenangan tertentu tugasnya bagaimana dan seterusnya ini adalah nah dalam penentuan hirargi organisasi ini ya manajer perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan jenis hirargi yang bersifat horizontal atau vertikal maksudnya gimana pak contoh ini ya kalau organisasi itu didesain berdasarkan hirargi vertikal ini punya keuntungan keuntungannya tentu akan berbeda dengan yang horizontal contohnya gimana nah ini adalah seorang manajer manajer memiliki bauan dua misalnya tadi bagian keuangan dan bagian pelayanan bagian pelayanan memiliki bauan sendiri misalnya bagian pencatatan menu dan bagian mengantarkan bagian pencatatan menu punya bauan sendiri misalnya nah ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang didesain secara vertikal hirarki vertikal seorang manajer akan lebih mudah mengkoordinir tugas mengaturnya lebih mudah ya karena masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing punya delegasi masing-masing tapi tentu juga punya kelemahan ya kelemahannya adalah dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat keseluruhan untuk memerlukan proses yang relatif lama karena ya kenapa karena harus bertahap memulai posisi nah ada juga model hirarki horizontal struktur organisasi yang ada dan bisa melihat disini ada seorang direktur kemudian punya manager masing-masing ya punya manager masing-masing jadi dia lebih horizontal dia dekat ya ketika ingin menginstruksikan sesuatu akan cepat kenapa karena langsung sifat terhitung terlangsung bertemu tapi kelemahannya adalah ketika ya ketika seorang direktur ini ingin memerintah di bagian keuangan bagian pelayanan bagian pemasaran dan seterusnya tentu memiliki kemampuan yang ter batas tidak mungkin seorang direktur ahli semuanya maka kemudian model hirarki atau desain struktur organisasi ini masing-masing memiliki kelebihan dan vertikal juga punya kelebihan dan sebagainya juga punya selanjutnya yang keempat yang keempat koordinasi proses mengorganisasikan itu ya koordinasi teman-teman jadi setelah pekerjaan dibagi ditentukan bagian-bagiannya hingga ditentukan dari koordinasinya maka berikutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah dilakukan itu berjalan secara efektif dan efisien maka koordinasi itu kalau stoner freeman dan gilbert itu mengatakan bahwa coordination is the process of integrating the activities of spirit department in order to pursue organizational goal efficiently maksudnya gimana koordinasi itu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan bisa tercapai secara efektif nah ini adalah koordinasi maka empat pilar ini menjadi penting dalam sebuah struktur organisasi oke selanjutnya faktor-faktor yang mengaruhi struktur organisasi itu apa saja nah sebuah desain struktur organisasi itu tentu tidak serta-merta kemudian dibentuk berdasarkan mimpi yaitu berdasarkan depotentan pasti dilatar belakang oleh beberapa faktor nah faktor yang paling melatar belakang di pembentukan atau pendesainan struktur organisasi itu ada faktor strategi nanti juga ada faktor seberapa besar perusahaan atau disebut dengan skala perusahaan atau juga teknologi itu juga mempengaruhi menjadi faktor struktur organisasi dan lingkungan juga bersama oke kita ambil satu-satu nah strategi teman-teman jadi masalah utama yang dihadapi organisasi agar tujuan ditetapkan dapat tercapai adalah strategi yang dibuat maka strategi ini nanti akan berkaitan bagaimana struktur organisasi itu dibentuk misalnya kalau strateginya adalah strategi pemasaran digital via online strateginya online terus maka ya mungkin struktur organisasinya dia akan mengutamakan manajer di bidang IT misalnya begitu ini adalah bagian dari strategi jadi jika struktur organisasi itu dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan maka struktur organisasi selayaknya sejalan dengan strategi nah perubahan yang terjadi pada strategi organisasi tentu juga akan berjampak pada perubahan struktur organisasi intinya yang dijadikan rujukannya adalah strateginya pengennya seperti apa kemudian yang kedua adalah skala organisasi maksudnya gimana maksudnya organisasi yang bersekala besar ya organisasi tersebut mungkin ya memiliki banyak cabang misalnya di berbagai daerah kemudian tenaga kerjanya juga banyak berarti ini bisa disebut juga sebagai organisasi dengan skala besar misalnya seperti itu nah ini tentu akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi kalau karyawannya banyak tentu struktur organisasinya juga akan membutuhkan banyak juga akan berbeda nanti antara organisasi yang bersekala kecil nah kalau organisasi bersekala kecil kan biasanya memiliki jumlah tenaga yang sedikit karena bangsa pasarnya juga sedikit maka penjualan atau produksinya juga sedikit maka skala organisasi menjadi penting dalam proses penyusunan struktur organisasi kemudian yang ketiga adalah teknologi kenapa teknologi penting ya karena faktor teknologi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan menggunakan alat-alat bantunya bagaimana efisiensi disertakan melalui teknologi ini tentu akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi kemudian yang keempat adalah lingkungan lingkungan kok bisa Pak lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ya di bab-bab sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa lingkungan yang dinamis itu menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis pula proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi termasuk juga penentuan struktur organisasinya nah lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi kenapa? karena tuntutan lingkungan yang tentu senantiasa berubah juga sebaliknya kalau lingkungan organisasinya jantung statis ya maka tidak akan banyak mengubah struktur organisasi kalau jaman dulu manajer pemasaran hanya butuh seorang manajer yang memiliki sales-sales di lapangan kalau sekarang karena situasinya dinamis tentu akan berubah ternyata sekarang manajer pemasaran misalnya tidak membutuhkan banyak sales pemasaran kenapa? berbasis digital makanya lebih terus yang keempat adalah pendekatan dalam proses departamentalisasi jadi sudah saya terangkan tadi ya departamentalisasi itu proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai jenis pergajian yang telah dikategorikan tadi berdasarkan faktor-faktor tertentu nah dalam mendesain organisasi ya proses departamentalisasi ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan yang pertama ada pendekatan fungsional kemudian nanti bisa juga menggunakan pendekatan produk atau pendekatan pelanggan atau berdasarkan geografis atau berdasarkan matrik oke kita akan ke satu-satu yang pertama teman-teman bisa lihat nih disini ini adalah pendekatan menggunakan pendekatan fungsional jadi departamentalisasi itu dilakukan melalui pendekatan fungsi fungsional ya contohnya ini contohnya teman-teman bisa lihat misalnya ada direktur utama PT.ABC PT.ABC ini dia punya manager keuangan kemudian punya manager produksi ini manager pemasaran punya manager SDM ini kalau kita lihat keuangan ini kan bersifat fungsional ya jadi dia punya tugas yang spesialisasinya memang mengurus keuangan kemudian manager produksi ini juga berdasarkan fungsi fungsi-fungsi produksi di perusahaan kemudian pemasaran ini juga sama SDM juga sama nah disini terlihat bahwa jika menggunakan pendekatan fungsional mereka akan membentuk yang namanya departamentalisasi berdasarkan fungsi-fungsi nah bahkan misalnya disini dicontohkan di manager produksi mereka juga memiliki fungsi-fungsi khusus ya membentuk departemen khusus bagian produksi kemudian bagian pergu kalau di pemasaran juga mereka membentuk departemen khusus bagian penjualan sama bagian promosi di SDM misalnya mereka juga membentuk departemen khusus namanya yang membidangi rekrutmen dan seleksi atau yang pelatihan dan pengembangan ini jelas terlihat bagaimana organisasi melakukan departementalisasi itu berdasarkan fungsi-fungsi tugas-tugasnya kemudian yang kedua adalah pendekatan produk nah disini teman-teman juga sudah lihat ya bagaimana pendekatan produk ini digunakan misalnya ada direktur utama yang ABC tadi mereka secara fungsi memiliki manajer keuangan manajer produk manajer pemasaran manajer SDM mereka juga punya bagian-bagiannya departementalisasinya ya seperti tadi namun disini adalah digunakan melalui pendekatan produk pendekatan produk bagian produksi ini ada punya manajer lagi atau punya bawaan lagi yang mengurusi bagian susu nah ini departementalisasinya berdasarkan produk terus kemudian kedua sabun mandi ketiga pasta gigi yang keempat mie instan misalnya ini ada baru di contoh bagian produksi nanti di bagian pergudengan ada lagi bagian penjualan ada lagi bagian romansi ada lagi dan ini adalah pendekatan berdasarkan produk kuncinya berdasarkan produk ya ini produknya oke ya kemudian yang ketiga ada yang dinamakan selain berdasarkan pendekatan produk ini juga termasuk di dalam pendekatan berdasarkan pendekatan produk tapi tidak serta merta ya tidak serta merta harus menyesuaikan bagian-bagian fungsional yang ada seperti tadi nah ini ini kan produk fungsional ini produk ini juga masih produk cuman disini perbedaannya adalah kalau tadi direktor ini memiliki bahuan secara fungsional ada empat tadi maka disini langsung berdasarkan produknya ada susu misalnya susu ini ternyata punya manajer bagian produksi punya pemasaran punya bagian keuangan punya bagian SDM sabun mandi juga sama punya manajer produksi pemasaran keuangan SDM pasta gigi juga sama nah ini namanya adalah pendekatan berdasarkan produk cuman gede dengan tadi kalau tadi di jembatan oleh berdasarkan fungsi dulu baru produk kalau disini adalah produk baru fungsi kemudian ada pendekatan pelanggan kalau berdasarkan pendekatan pelanggan ini sudah jelas kalau orientasinya customer misalnya bagian produksi BTABC tadi misalnya ini melakukan atau mendesain sektor organisasi berdasarkan pendekatan pelanggan contohnya apa contohnya kalau sabun mandi ini sabun mandi kan banyak ada yang untuk cewek ada yang untuk cowok ada yang untuk orang tua ada yang untuk anak-anak dan sebagainya ini di departamentalisasi khusus jadi kalau pendekatannya pendekatan customer maka kalau jual sabun untuk bayi mestinya yang lembut yang wangi yang awet dan seterusnya yang tidak tumpah misalnya begitu kemudian untuk anak-anak anak-anak juga sama sabunnya apa senam yang cair atau yang bagaimana ini disesarkan pada pendekatan orang remaja biasanya sudah mulai maliter sudah mulai paham kulit terus putih dan seterusnya misalnya begitu kemudian usia dewasa yang orang yang cenderung cuek misalnya begitu yang penting harganya murah misalnya bisa jadi ini adalah pendekatan kemudian yang keempat ada namanya pendekatan geografis maksudnya gimana dilihat dari kata geografis ini menunjukkan sebuah wilayah teman-teman kalau ada manajer pemasaran BDABC dia punya struktur organisasi bagian penjualan dan bagian promosi di bagian penjualan ini nanti bisa dirinci di Jakarta di Bandung penjualan di Makasa penjualan di Medan dan seterusnya ini adalah berdasarkan geografi departmentalization atau pendekatan geografi saat melakukan depart dan mentalisasi ya kemudian ada pendagungan diantara modal tadi namanya adalah pendekatan metrik pendekatan metrik ini bagaimana pendekatan metrik ini anda bisa lihat kalau disini direktur utama punya manajer keuangan manajer pemasaran manajer SDM manajer riset dan penguangan mereka akan dimetrikan dengan misalnya produk susu berarti bagian manajer keuangan yang mengurusi tentang susu atau tentang sabun mandi misalnya atau pasta gigi atau mini stand ini adalah metrik ini adalah penggabungan cara di bagian fungsional dan berdasarkan pendekatan produk tadi tentu ini masih bisa dikembangkan lagi misalnya mau dikasih wilayah misalnya bisa terus yang terakhir adalah struktur organisasi formal dan informal maksudnya gimana struktur organisasi formal itu ya struktur organisasi yang terbentuk berdasarkan proses-proses yang saya sampaikan tadi jadi secara formal itu melalui proses-proses itu kalau informal informal itu adalah organisasi atau strukturnya yang terbentuk melalui persahabatan kalau dalam dunia kerja itu punya komunitas main badminton punya komunitas main futsal dan seterusnya otomatis secara tidak langsung akan terbentuk yang namanya organisasi secara informal namun seperti ini apakah perlu diakomodir iya tetap perlu meskipun tidak berdasarkan pekerjaan tapi ini sangat strategis ketika perusahaan bisa mereka dikaryawan sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang maksimal melakukan pekerjaan dengan baik kira-kira begitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf apa dari kekurangan wabillahi taufiq wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati